Dalam membantu meringankan beban warga yang dinilai ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19, Satuan dari Polres Kabupaten Tanggamus Lampung membagikan sebanyak 1.250 kg beras dan 250 paket bahan pokok. Pembagian bantuan sosial ini dilakukan dengan cara diantar langsung ke rumah warga yang berhak menerima. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kerumunan. Melalui Kasubah Kumas Polres Tanggamus, Ibtu M. Yusuf mengatakan, pembagian bantuan sosial ini dilakukan pada warga yang tinggal di Kecamatan Kota Agung Timur serta juga dilakukan di setiap polsek jajaran. Ada pun warga yang menerima bantuan diantaranya masyarakat prasajatera, lansia, disabilitas, dan warga terdampak COVID-19. Pembagian beras sejumlah 1.220 kg, 250 paket yang dibagikan ke polsek jajaran dan untuk di Polres dibagikan ke wilayah Kecamatan Kota Agung Pusat dan Kota Agung Timur. Polres sendiri membagikan berapa? Untuk Polres sendiri membagikan paket beras 750 kg dan 150 bahan pokok. Sisanya 500 kg beras dan 100 bahan pokok dibagikan oleh polsek jajaran. Pembagiannya kita laksanakan dengan door-to-door. Jadi kita datangin ke rumah-rumah masing-masing penduduk yang para sejahtera untuk menghindari kerumunan. Rasa haru pun ditunjukkan oleh sejumlah warga saat menerima bantuan sosial. Warga mengungkapkan cukup terbantu dengan adanya program ini sehingga diharapkan bisa berlanjut demi meringankan beban warga di tengah pandemi COVID-19. Selain menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako, di kesempatan ini pula satuan dari Polres Tanggamus Lampung juga terus menyosialisasikan tentang pentingnya protokol kesehatan untuk diterapkan di setiap aktivitas di masa pandemi saat ini.